oke kembali lagi bersama Romoto Vlog hari ini kita Sanmori Sanmori pakai 450 jadi ini dia motornya KLX 450 KLX KLX pakai X bukan X KLX kebiasaan jadi ini kayak lengkap KLX 450 kan biasa orang-orang pada tahunnya ntar kita nyalain dulu soalnya ini motornya lainnya butuh perjuangan baru dibilang agak susah ntar yuk satu harus dapet ininya dulu Bismillahirrahmanirrahim wih kirain dari sini Bismillahirrahmanirrahim Bismillah butuh tenaga juga ya kalau nyalain motor ini tuh kita isi bensin dulu turbo lah ini muter kemana cuh turbo-turbo masih ada bensinnya nggak ya Aduh dimatikan lagi ternyata lainnya susah lagi 50 turbo masih ada bensinnya bekas kemarin dipakai sama ya Arieski eh kudu tenaga lagi ya nyalainnya teh ah kita dorong dulu kedepan lah gitu 40 50 pas dunia nyalainnya butuh tenaga juga anjay jadi kita rada ke eh maju dulu nah disini jadi nanti kita bahas sedikit motornya tapi kita muter dulu ke atas nyari tempat nyari tempat nyari tempat ah sekalian san mori kan tapi san mori nya nggak jauh-jauh nggak sampai lembang paling nyampe ini doang sih muter di KFC terus nyari tempat soalnya kalau ke lembang macet pasti ini motor kan susah kalau macet of apa suka over it overheat bismillahirrahmanirrahim 123 suaranya sadis bor ini sekali digas nih langsung ngangkat nih kan digas doang ngangkat bante lewat macet nggak sih lewat kanan aja lah macet disitu ini udah jam 10 tadi macet keluar deh jadinya kesiangan bukan san mori lagi san mori tapi kesiangan ini tombol kipas kan kipas radiator takut overheat soalnya wuh rada ngajowak kalau ditarik ngajowak 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 tuh artinya ngajowak 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 tuh narik bukan sih artinya aduh polisi lagi soalnya ini motor faktur doang bukan nggak ada sulat-sulat cuma faktur doang kalau nggak salah ya KLK 450 kita paling muter di KFC terus nyari tempat di dimananya di kampus di kampus lagi gitu kayak kemarin di Parjo yang waktu review DRZ macet nggak ini pakai motor ini nggak bisa kalau apa 4 jari kayak gini harus 2 jari 2 jari kayak gini supaya supaya apa soalnya ini motor narik kalau 4 jari nanti 4 jari nanti kalau gini tangan yang megang setir cuma dikit takut lepas kemana ini orang mati mati lagi matinya depan orang banyak ini motor kok aneh-aneh gitu matinya depan kalau mau mati nyari tempat kosong dulu watuh jangan di tempat yang rame aing diliatin soalnya kenapa nggak pakai WR Sanmori nya karena motornya lagi dibongkar lagi di apa mau di chat pengen di chat jadi lagi dirapihin dulu karena udah agak-agak berantakan si motor sekarang kayak gimana ya ya kayak nggak kurus lah jadinya rada dirapihin lagi sekarang sama pengen ganti warna juga sih supaya nggak pada bosan ya kan kalau warna biru terus jadinya pengen ganti warna tapi warna apa lihat aja nanti dan itu pun nggak tahu juga soalnya nyari body wear belum ada yang apa yang aftermarket kan biasanya kalau supermoto pengen ganti warna kan gantinya seset sama body kan pakainya yang aftermarket kayak HR-V kayak gitulah polispot cuma buat WR kan belum ada body aftermarket adanya juga yang original original juga cuma U2 warna warna biru sama warna hitam dan itu juga agak susah barangnya kemarin nanya yang body hitam katanya kosong belum ready lagi readinya cuma body belakang yaudah padahal pengennya satu set waktu itu bodinya menunggu hati makanya nanti ditunggu aja ya paling kalau tidak ganti body tidak mungkin di chat karena kalau body plastik body trail kayak gitu kan lentur jadi kalau di chat suka apa ya ngelupas lah pokoknya enggak enggak kuat enggak awet kalau body trail di chat mending discord light di sticker gitu spotlight full jadi ya mungkin nanti discord light full aja tapi warna apa ya nanti aja pokoknya mah nunggu tuh kita menggakelempang ke atas ini aja soalnya macet di atas ini motor suka overheat kalau macet tapi beli sarapan dulu makan ketoprak gitu parkirnya agar ada ada majuan ntar mobil masuk diusir ayo bukan beli ketoprak sebenarnya beli tepucuk andalan tepucuk sama beli korek gak ada korek buat apa ngerokok tapi kayaknya lihat ketoprak kayak enak gitu kayak lapar berapa bu kita di ini ngerokok dulu sebat baru lanjut video lagi dari tadi tahan ngerokok soalnya kita sebat dulu sebat ngerokok baru lanjut lagi tadi emang gak niat sanmori sih sebenarnya cuma ya karena kepengen tes ride motor ini jadinya yaudah sekalian konten jadi tes ride nya sekalian sanmori padahal mah kesiangan udah jam 11 kayaknya oke kita lanjut lagi jadi kita bahas dikit-dikit motornya jadi ini tuh KLX 450R gak tau tahun berapa tadi lupa nanya ini udah dibikin supermoto awalnya itu offroad untuk kaki-kakinya wheelsetnya tuh pake ban tahu cuma ini udah diganti pake jadi supermoto jadi buat kalian yang bilang KLX 450R gak ada adanya cuma KX 450R terus IET Naon IET Naon motor Naon Supra Bapak ini tuh KLX 450R jadi KLX 450R itu ada bukan cuma KX doang kan biasanya emang kebanyakan orang T pada tahunya KLX 140R 150R 250R kalau 450R mungkin gak terlalu banyak orang tahu sama kayak WR WR juga kan ada yang 125 150R 250R sama 450R kalau WR yang 450R dia mirip-mirip YZ eh ya yang 450R apa yang 250R gitu pokoknya mirip-mirip YZ dari basic mesin rangka mirip dan ini itu emang kalau dilihat sekilas tuh ya mungkin kalau buat orang yang gak tahu mungkin dibilang mirip-mirip ini mirip KX dari paling yang mencolok mah bedanya cuma dari bodinya doang model bodinya emang beda dari KX cuma kalau mau dilihat dari sekilas dari bentuk mesin mah orang orang melihatnya mirip emang mirip sih kalau dilihat sekilas doang mirip KX dari bentuk mesinnya tapi kalau dilihat secara detail beda dan ini kalau dikasih bodi KX pun udah jadi mirip KX KX 450 kalau untuk kaki-kaki kayaknya mirip KX sama KX sama KLX tapi gak tahu untuk model swing armnya beda gak sih kalau KLX sama KX kalau USD depan merek Soa diameter pipanya 48 ini bawaan bukan diganti terus model rangkanya juga udah delta box model rangka belakangnya juga udah pake subframe jadi bisa dibongkar rangka belakangnya jadi ya mirip special engine rangka belakangnya sudah subframe jadi bisa dicabut ini yang dimodif paling dekal jadi dekal awalnya tadi tuh hitam putih warnanya cuma ini diganti ini diganti jadi warna kuning kuning karena kemarin dipake sama teh bila tau kan bila apa teh bila ID yang pake aerox kan warna kuning tuh aerox nya kemarin dipake sanmori motor ini diganti dekal biar serasi gitu ini ada logo ini burung darah elain burung darah ini mau elang atau garuda sih elang kayaknya mah atau burung ini kakak tua ini dekalnya dari dirti heros nih diliat dekalnya ini cakep sih anjir bahannya orajet lumayan tebal terus selain dekal tuh paling ya ini handguard ini handguard pake exerbis cuma yang model tulang gak tau harganya berapa exerbis ini kalau handle setnya kiri kanan nih pake ini zetta atau apa gak tau kalau untuk stangnya mah ini rental tapi ini gak tau bawaannya bukan kayaknya membawaan kayaknya kayaknya terus untuk racernya ini udah pake zetta merk zetta ini racernya kalau untuk wheelsetnya ini pake depan belakang pake tk racing kalau untuk ukurannya mana ukurannya kalau untuk wheelset depan ini ukurannya 300 terus untuk bannya pake apa ini brickstone buttlux ukuran mananya ukurannya teh kayaknya 120 atau 110 kayaknya oh ini dia ukurannya 120 70 jadi ban depan pake buttlux ukuran 120 70 velgnya pake tk racing ukuran 300 terus piringan ini piringan depannya udah diganti pake aduh mereknya gak keliatan jfg piringan depannya pake jfg racing warna hitam kalau untuk selebihnya maka liper semua masih bawaan terus untuk wheelset belakang dan untuk wheelset belakang ini pake tk racing ini ukurannya 425 untuk velgnya terus ban belakangnya pake buttlux juga ukuran 150 per 60 kalau untuk bobotnya ini sekitaran 120 kiloan ya gak terlalu berat 126 kilo kalau gak salah bobotnya tapi kalau pas dinaikin ringan gak kerasa berat ini spionnya pake yang spion sepeda ini kayak punya saya cuma ini ukuran kecil terus paling ini voltmeter ini voltmeternya nyala gak sih tadi enggak kayaknya pake kosong kalau ini saklarnya masih bawaan ini ada start tangannya juga ada elektrik elektrik starter nya cuma mati belum dibenerin lagi makanya dari tadi itu pake kickstarter kalau untuk elektrik starter ini udah ada itu ada dinamonya ada dinamu starter nya cuma belum dibenerin karena gak tau mungkin gak sempat gitu terus oh ini lampu lampu tembak ini gak tau pake merk apa tambahan lampu tembok eh lampu tembak kampu sorot lampu sorot karena ini kan udah pake papan nomor jadi kalau untuk kaya 450 itu dia pake ada pake headlamp headlamp depan lampu depan cuma ini dicabut diganti pake papan nomor biar lebih kece lagi sih kalau kenal pot nya ini pake yoshimura yoshimura mau cekson sih sebenarnya cuma takut dimarahin kalau ngegeber disini coba kita cekson dikit dikit lah sebenarnya sih starternya tuh gampang starternya tuh gak berat gitu eh bukan gak berat sih gak keras cuma nyari selak nya tuh yang agak susah jadi harus di ini dulu sampai dapet ini gini baru agak keras baru di start karena kalau langsung main start gitu doang gak mau nyala motor jadi harus dicari dulu selak nya ini udah dapet baru nyalakan dah ini mas suaranya udah 11-12 sama kx di limiter nya juga udah mirip cuma gak berani geber sampai limiter ntar bu apa keluar dijagain di posat pam kamu ngapain ngegeber geber di atas ya maaf soalnya lagi bikin video hah udah sih paling modifnya cuma sedikit doang sama ini paling jalur roda depan belakang nih custom jalur rodanya longgar longgar atau gimana takutnya nanti jatuh lagi jalur rodanya depan belakang nih custom udah enggak ada lagi yang dimodif karena motor ini juga dimodif dikit doang udah ganteng Cuk enggak perlu modif banyak lah pokoknya ini tanknya kecil tanknya gak tahu berapa liter kecil udah paling abis ini kita tes ride lagi muter-muter cuma mau ke kosan bentar mau apa ada urusan perut ya ini perutnya lagi ngadat soalnya gara-gara teh pucuk pagi-pagi belum makan udah minum teh pucuk jadinya ya gini oh oh ah 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 Aduh, lampu merah lagi Oh, udah orange Ih, seorang arul beruntung Nggak dapat lampu merah Oke, lanjut lagi Tadi habis dari kosan Sekarang lapar Mau makan dulu Terus nanti Allahu Akbar Dompet lupa ke bawah Ketinggalan di kosan Ya Allah Balik lagi ya, mah Kita balik ke kosan dulu Ngambil dompet Ketinggalan, anjir Terus makan teh Mau bayar pakai apa Bayar pakai rokok, sebatang Beli KFG Seporsi Terus bayar pakai rokok, sebatang Rokos surya gitu Kok bisa? Pantesan kok Di celana belakang Kayak nggak ada Yang nganjal Ternyata dompet Ketinggalan Sudah lah, kita balik dulu bentar Kebasan Ambil dompet Hah, pakai acara Ketinggalan lagi dompet Bolak-balik lagi Orang udah lapar juga Perut udah Keroncongan Faktor lapar ini Oke Sekarang kita lanjut lagi Tadi udah Habis makan Makan ayam doang sih Ya emang KFC mah ayam Sekarang kita langsung balik Langsung ke DH Soalnya Sudah jam 3 bro Di nggak rasa Keluar tadi jam 10 Tiba-tiba Pas liat HPT Udah jam 3 Waktu berjalan Begitu cepat Aduh sakit Kena standar samping Tulang kering Aduh 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 Sakit cu Tulang kering Kepentok standar Tulang kering Tulang basah Yang mana Anjir Dekalnya Kapel Pacaran Itu mah Bucinnya Sampai dekal Dekal Hoodie Kapel Cuma helmnya aja sih Yang beda Yang satu Yang orang hitam Tuh Tarikannya Tarikannya Mari pulang Marilah pulang Marilah pulang Marilah pulang Bersama-sama Eng Eng Anjai Enak gitu Suaranya Cuk Werma Kalo digeber Nggak sampe segitunya Yaiyalah 150 Ini Beda 300 Cuk CC-nya Wuh Ngena gini Motor Tanpa Dikopling Ban Berdiri Maafin Bang Arul Nggak Willy Sumpah Itu mah Cuma Karena Emang Motornya Aja Digas Bannya Berdiri Jadi Ya Willy Jadinya Niat 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 Nggak Ada Bang Sumpah Nanti Takutnya Dimarahin Bang Jika Kamu Ngapain Willy Di jalan Nggak Boleh Motornya Ditarik Ditarik Mau Gimana Dong Anjay Tuh Tuhan Tuhan Bener Motor T Digas Narik Anjay Langsung Willy Berarti Bukan Salah Aing Salah Motornya Terlalu Terlalu Enak Nggak Nggak Ada Lampusen Lupa Nyari Lampusen Dimana Goblo Tuh Nih Motor Nggak Bisa Diam Kalau Digas Teban Depannya Tiap Digas Tuhan Depannya Berdiri Terus Anjir Jadi Aing Teh Bingung Kalau Nggak Digas Dijal Apa Kalau Nggak Digas Nggak Jalan Digas Bannya Berdiri Jadi Harus Gimana Gitu Motornya Terlalu Narik Ini Harus Di Apa Ya Bordon Bordon Bukan Bor Apalagi Bordon Jadi Sesanya Diturun Jadi 150 Gitu Biar Nggak Terlalu Narik Digas Tebannya Berdiri Terus Nanti Aing Dikira Willy Padahal Motornya Yang Narik Pisan Tuh Enak Anjir Motornya Terbang Terbang Oke Jadi Cukup Sampai Disini Saja Untuk Video Hari Ini Motornya Rada Nga Jowak Nga Jenggat Pisan Pokoknya Sakit Tue Di pusat Anjir Udah Mirip Si Akang Itu Belum Yang Di Tiktok Anak Unpas Satu Kampus Cuman Nggak Tahu Gak Unpas Semana Nanti Kita Lanjutin Lagi Eh Bukan Lanjutin Maksudnya Ditunggu Video Video Selanjutnya Aduh Rada Ngegemas Suaranya Ini apalagi Kalau Digeber Langsung Kena Tampar Nama Orang Oke See you Next Video